Intro Intro Cobaan penyakit kanker kelenjar getah bening Yang menyerang sepertinya dihadapi artis Aldi Tahir Dengan penuh tawakal dan usaha medis yang maksimal Ditemui di studio TransTV kemarin siang Aldi yang didampingi sang istri Georgina Aisyah Dan sahabatnya Ucup Nyrin atau Bang Ocit Tanpa berusaha untuk tegar Hingga menjalani kemoterapi kedua Di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat Ayah satu anak tersebut mengaku Merasakan lebih baik dari sebelumnya Meski demikian efek melemannya Daya tahan tubuh pasca menjalani kemoterapi Terpaksa membuat Aldi harus Lebih memperhatikan kondisi tubuhnya Untuk kemok kedua Harus sering konsumsi buah-buahan Sayuran, istirahat yang cukup Nanti mungkin kemok ketiga Baru CT scan Dilihat benjolannya Semoga semakin mengecil Dan di bagian leher sini Bagian leher sini Ini udah dibiopsi Jadi alhamdulillah sih mengecil Terus juga Mudah-mudahan kan Sel kanker itu Dia ada di dalam tubuh Apalagi Aldi yang linfoma itu ada di Kenjar kita bening Yang merupakan imun tubuh Jadi mudah-mudahan dengan Bismillah itiar Aldi kemoterapi 6 kali ini Mudah-mudahan sel kankernya hilang dari tubuh Yang ketiga insya Allah Dia per 3 minggu Kemarin tanggal 2 Oktober Yang maunya Berarti 2 minggu lagi 3 minggu setelah 2 Oktober Berarti 2 minggu dari sekarang Pesannya harus Banyak istirahat Terus juga Aldi juga Untuk teman-teman yang lagi berjuang melawan cancer Semangat Kita minta kepada Allah SWT Kita berdoa Karena yang menyembuhkan Allah Dan tetap positif thinking Makan dijaga Istirahat yang cukup Aldi kemarin Kata dokter Ini masih stadium awal ya Jadi Masuk ketahuan Iya alhamdulillah Pas stadium awal ketahuan Dan Langsung Itiar berobat gitu Dikatakan Aldi Setidaknya untuk mencegah Penyebaran virus kanker Di tubuhnya Ia diwajibkan untuk Menjalani kemoterapi Setidaknya selama 6 kali Dirinya berharap Seluruh proses kemoterapi Yang nanti akan dijalani Berjalan lancar Dan membuat kondisi fisiknya Semakin lebih baik Sementara efek kemo Yang dirasakan Mudah lelah Sehingga membuatnya Harus mengurangi Banyak aktivitas Di dunia hiburan Ya kalau untuk kegiatan Jangan terlalu capek Mungkin kalau untuk Sinetron Aldi Istirahatul sebentar Karena masih menjalani Kemoterapi Karena efek kemo itu kan Badan mudah capek Jadi mungkin Kegiatannya Dikurangi Mungkin Paling nyanyi Sebentar Kalau Shooting-shooting Talkshow Yang gak mencinta Waktu banyak Karena Aldi lagi Fokus berobat Selama 6 bulan ini Untuk kemoterapinya Menurut pengetahuan ilmu kedokteran Lymphoma adalah kanker yang muncul dalam sistem kelencar geta bening Yang menghubungkan noda limfa di seluruh tubuh Sistem limfatik termasuk bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia Karena sistem limfatik yang diserang Maka sistem kekebalan tubuh penderita akan menurun Sehingga rentan mengalami infeksi Menyadari penyakit yang diidapnya serius Aldi tidak mengelak Bila ia sempat shock Nyaris tidak percaya pada cobaan yang menerpa Waktu di diagnosa awal gitu ya Di diagnosa Begitu dokter bilang Kena cancer limfoma Itu benar kayak petir di siang bolong ya Cuma begitu Ngeliat istri dan anak Harus semangat Terus juga Ingat keluarga gitu Jadi Kita harus semangat Sehat Buat keluarga Dan kita berdoa kepada Allah SWT Diberi kesembuhan Rasa terkejut juga dialami istri dan sahabat Aldi Sebagai istri Georgina mengaku tak menyangka Bila sang suami akan menghadapi suatu penyakit yang cukup berat Begitu juga Bang Ocit Tak bisa berkata-kata Begitu mengetahui kanker getah bening yang diderita sahabatnya itu Walau begitu Bang Ocit kagum pada Aldi yang tampak-tampak dan tetap terlihat gembira Di tengah kepasrahannya menghadapi penyakit berat yang bersarang dalam tubuhnya Gini orangnya Ya begitu dah orangnya Ceria terus Ceria terus Enggak ada dia mah Kalau saya bilang Kalau saya mungkin lebih banyak ininya kan Malam udah tua juga kan Tapi itu Andi sama kita Karena temen yang semangatin terus Tapi bener deh kita Saluh kemasi Aldi Tetap semangat Ceria terus Enggak ada Ngeluhnya Gitu Kita ya Senang main sama Geraldine Baling Iya Mantuk ya Mantuk ya 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 jadi Ya Alhamdulillah Semuanya lancar Baik-baik aja Mas Aldi juga tetap semangat Jadi kita juga jadi Kita tetap semangat juga Kalau syuting-syuting talk show gitu Yang gak mencinta waktu banyak Karena Aldi lagi fokus berobat selama 6 bulan ini Untuk kemoterapinya Menurut pengetahuan ilmu kedokteran Lymphoma adalah kanker yang muncul dalam sistem kelencar ketah bening Yang menghubungkan noda limfa di seluruh tubuh Sistem limfatik termasuk bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia Karena sistem limfatik yang diserang Maka sistem kekebalan tubuh penderita akan menurun Sehingga rentan mengalami infeksi Menyadari penyakit yang diidapnya serius Aldi tidak mengelak Bila ia sempat shock Nyaris tidak percaya pada cobaan yang menerpa Waktu di diagnosa awal gitu ya Di diagnosa begitu dokter bilang Kena cancer linfoma Itu benar kayak petir di siang bolong ya Cuma begitu Melihat istri dan anak Harus semangat Terus juga ingat keluarga gitu Jadi kita harus semangat sehat buat keluarga dan kita berdoa kepada Allah SWT Diberi kesembuhan Rasa terkejut juga dialami istri dan sahabat Aldi Sebagai istri Georgina mengaku tak menyangka Bila sang suami akan menghadapi suatu penyakit yang cukup berat Begitu juga Bang Ocit Tak bisa berkata-kata Begitu mengetahui kanker getah bening yang diderita sahabatnya itu Walau begitu Bang Ocit kagum pada Aldi yang tampak-tampak dan tetap terlihat gembira Di tengah kepasrahannya menghadapi penyakit berat yang bersarang dalam tubuhnya Dia ini orangnya gak Ya begitu dah orangnya Ceria terus Ceria terus Enggak ada dia mah Kalau saya bilang Kalau saya mungkin lebih banyak ininya kan Malam udah tua juga kan Tapi itu Andi sama kita Karena temen yang semangatin terus Tapi bener deh kita salutan Masi Aldi Apa tetap semangat Ceria terus Enggak ada ngeluhnya gitu Kita ya Senang main sama Geraldine Baling Iya Untuk ya Ya jadi Ya Alhamdulillah Semuanya lancar baik-baik aja Masa Aldinya juga tetap semangat Jadi kita juga jadi Kita jadi tetap semangat juga Hai selamat pagi pemirsa Inilah Insert Pagi bersama saya Lenatan Iya tadi berita pertama dibuka oleh Aldi Tahir Dan kita berdoa aja sama-sama Semoga Aldi Tahir segera sehat ya pemirsa Simong Bing